teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tuntas bagaimana rumus luas segitiga itu berasal ya kita awali dengan sebuah gambar persegi panjang atau persegi lah misalnya kita bagi dengan diagonal misalnya ada persegi panjang A, B, C, D kalau kita bagi lihat berdasarkan diagonal akan terbentuk sebuah segitiga yang siku-siku kalau siku-siku berarti derajatnya adalah 90 derajat 90 derajat berarti dapat dilakukan teorema Pitagoras di segitiga tersebut tapi kita mulai dari persegi panjang tersebut kan punya panjang dan lebar rumus luas persegi panjang sendiri adalah rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali kali lebar sedangkan berarti kalau kita bagi dua berarti luas setengahnya adalah setengah kali panjang kali lebar itulah mengapa yang panjang tadi diganti dengan alas lebar itu diganti dengan ketinggian tinggi jadi rumus segitiga ya secara tidak langsung itu dinyatakan dengan setengah panjang ke lebar panjangnya diganti dengan alas dikali dengan tinggi gitu nah untuk teorema Pitagoras sendiri kan kita tahu bahwa untuk mencari satu sisi yang lebih yang miring ini namanya miring ya sisi yang panjang AC AC pangkat 2 itu sama dengan AD pangkat 2 ya AD pangkat 2 ditambah dengan DC pangkat 2 ini merupakan satu hal yang perlu kita jadi pertimbangkan nah ini hanya bisa dilakukan di segitiga siku-siku berarti segitiga itu asal-muasalnya lebih enak setengah alas kali tinggi itu dengan segitiga siku-siku nah lihat ini bukan segitiga siku-siku sekarang segitiganya agak cenderung tidak sembarang ya misalnya sembarang nah yang siku-siku itu dibuat dengan garis apa namanya hayal nah kita bikin kita kasih titik S untuk membantu membentuk segitiga yang tadinya tidak siku-siku menjadi siku-siku sehingga kita tahu PS itu sebagai ketinggian disini tinggi ya nah alasnya yang digunakan adalah RQ kita tahu luas segitiga ini ya itu kita tahu setengah kali PS setengah kali alasnya itu RQ ya dikali dengan PS tapi dari mana sih asal-masalnya oke kita bahas yang pertama kali kita lihat kenapa rumusnya bisa jadi demikian kita harus tahu asal-masalnya sama seperti tadi bagaimana rumus segitiga itu ternyata diambil dari setengah persegi panjang nah disini ada segitiga yang besar yang siku-siku yang dihasilkan dengan garis bantu tadi ya garis bantu garis hayal dan titik S dan ada segitiga yang kecil nah yang kita maksud yang akan kita bahas adalah yang arsir ini adalah yang akan kita cari luasnya ya kan berarti segitiga yang besar ini lihat ya dikurang dengan segitiga yang kecil berarti luas segitiga ini adalah sorry gambarnya terlalu mirip luas segitiga yang besar ya PS PQS dikurang dengan luas segitiga PSR PRS atau PRS lihat kan ya yang PRS ini kecil gitu ya nah sama-sama setengah kali alas yang PQS PQS itu kan QS ya QR tambah SR QR tambah SR dikali dengan ketinggiannya PS dikurang sekarang luas segitiga yang satunya lagi yang L luas PSR ya segitiga sorry pakai lambang segitiga aja biar gampang PRS PRS naruh alasnya ini nih alasnya SR setengah kali alasnya SR SR dikali dengan ketinggian sama-sama PS dari kedua ini yang bisa kita keluarkan disini yang sama setengah sama kan PS sama-sama ketinggian kan berarti setengahnya keluar PSnya keluar nah sekarang sisanya adalah QR ditambah SR karena negatif tadi dikurang SR jadi coret SR nya ya kan berarti setengah kali PS kali Q QR jadi RQ ya sama ya dengan ini inilah mengapa rumus segitiganya jadi setengah kali RQ kali PS sampai sini paham ya oke sekarang kita lanjut ke bentuk segitiga yang lebih rumit bagaimana segitiga itu berkaitan dengan trigonometri teman-teman masih ingat kan trigonometri mungkin ada yang belum belajar tapi kita akan bahas disini ini misalnya ini T T terhadap Teta itu disebut dengan depannya ini depan sudut T terhadap gamma juga depan nah ini disebut dengan miring ini disebut C juga miring ya miringnya terhadap gamma gitu ya C terhadap gamma B miring terhadap alpha nah misalnya ada soal diketahuinya misalnya cuman B A tapi T tidak diketahui atau misal hanya diketahui C dan A tapi T tidak diketahui nah bagaimana cara menjawab ketika kita tidak mengetahui berapa nilai T berapa nilai T nah ini penting bagaimana caranya itu dengan trigonometri trigonometri 3 3 ya berarti 3 sudut telah bermain 3 sudut nah untuk mencari T itu bisa dicari dengan jadi ada namanya sin demi ini singkatan ada kosami ya kan atau kalian pernah dengar tan desa ya pokoknya intinya untuk mencari sin itu depan dibagi miring sin sin misalnya sin theta ya sin theta itu adalah depannya berarti T ya dibagi dengan miringnya adalah B kalau mau nyari sin gamma berarti sin gamma sama dengan depannya T dibagi C jadi kalau mau nyari T bisa dengan cara C dikali sin gamma atau ini gamma ini hanya kode jadi kalau kalian mau misalnya disini diketahui 30 derajat ya tulis aja sin 30 derajat kalau disini 20 derajat ya tulis aja atau 40 derajat ya tulis aja gitu ya paham ya berarti disini untuk mencari T adalah sin theta dikali B atau kebalik B dikali sin alpha gitu paham ya alphanya dari mana tau dari sini nah itulah menyebabkan rumus setengah ini tadi ini alas-alas kali tinggi juga jadi alasnya ini tingginya ini nah sekarang kalian ini setengah kali alas kali tinggi sorry luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi yang setengah yang alasnya ya A misalnya kita pakai yang A nya sebagai alasnya alas tinggiannya tidak diketahui misalnya maka B kali sin sin alpha atau kalau kita tidak mengetahui B dan sin alpha kita hanya tahu C dan gamma maka rumusnya setengah kali alpha kali C kali sin gamma demikianlah rumus segitiga beberapa rumus segitiga kita akan lanjut ke step berikutnya bagaimana segitiga itu berasal rumusnya terima kasih